Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel aku Zahrul Munir Kali ini videoku aku membuat lodeh cecek tahu kacang panjang dan manisa Mari kita mulai cek kidot Ini ceceknya dan manisanya kemudian tahunya pakai tahu jombang pemirsa Kemudian ini aku kupas kulitnya kemudian nanti aku potong-potong pemirsa ini manisanya Untuk yang baru menemukan video aku, aku ucapkan selamat datang ya Semoga kalian suka dengan video aku Bila kalian memang suka dengan video aku, dukung channel aku ya Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Terima kasih Masak lodeh ini sangat mudah sekali pemirsa dan cepat karena pakai bumbu instan Nah ini aku potong panjang-panjang seperti ini pemirsa Dan jadinya segini pemirsa Lanjut ini aku potong ceceknya pemirsa Karena pakai pisau ini tidak kesulitan Jadi aku pakai gunting pemirsa Kurang enak Nah kalau pakai gunting seperti ini lebih enak pemirsa Ini tekstur ceceknya sudah lunak pemirsa Jadi nanti tidak perlu memakan waktu lama untuk memasak ceceknya Ini kacang panjangnya aku potong-potong Jadinya seperti ini pemirsa Kemudian tahunya aku goreng kotak-kotak kecil seperti ini Ini aku goreng tidak sampai kering ya pemirsa Nah seperti ini sudah cukup Lalu aku angkat dan aku tiriskan Lanjut aku goreng bawang merah Goreng sampai matang dan kering Hati-hati kalau menggoreng bawang merah itu pemirsa Jangan sampai kosong Nah seperti ini Ini sebaiknya kalau goreng itu Apinya dikecilin ya pemirsa Kalau mau mematang gitu Karena saat diangkat itu Bisa menjadikan proses pematangan bawang merah pemirsa Sekedar cerita ya pemirsa Aku itu dari kecil kelas 5 itu Sudah memasak pemirsa Memasak untuk mengirim orang kerja di sawah Dan ini aku angkat pemirsa Ini sudah kering Selanjutnya aku masukkan air Di alat masaknya pemirsa Ini aku beri cukup banyak pemirsa Karena nanti untuk merebus bahan-bahannya Dan karena memang Ampasnya itu Isinya itu memang banyak pemirsa Setelah mendidih Ini kacang panjangnya Aku rebus pemirsa Jangan lupa dikutup Untuk mematangkan kacangnya Biar lebih sempurna matangnya Setelah beberapa menit Setelah matang Ini aku aduk-aduk pemirsa Lanjut aku masukkan manisanya Kemudian aku masukkan tahunya Pemirsa untuk melihat Cara membuat dan bahan-bahan selengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Letaknya di bawah judul ya pemirsa Tekan judulnya Nanti akan muncul bahan-bahan Dan cara membuatnya Selanjutnya aku masukkan bumbunya Pakai bumbu mah mudah pemirsa Membuat masakan memang Lebih mudah dan cepat Ini kalau mau pedas ya pemirsa Tinggal ngasih cabai ya pemirsa Kulekan cabai Tinggal dimasukkan Ini tanpa cabai pemirsa Kemudian aku masukkan Cacangnya Selanjutnya Selanjutnya Ini aku masukkan Santan Karap Pemirsa Aku doakan Semoga Kalian semua Sehat-sehat Selalu Dilimpahi Banyak kecegi Dan apa yang kalian cita-citakan Dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Selanjutnya Aku beri penyedap rasa pemirsa Secukupnya saja Kemudian Ini Kita tes rasanya Ya pemirsa Pira kurang asin Tinggal Tambahin Garam ya pemirsa Nah ini Kurang asin Aku tambahin Garam pemirsa Setelah pas Dan nanti Sudah mendidih Aku taburi Bawang merah Goreng Biar rasanya Tambah Mantul Ini sudah mendidih Dan rasanya Sudah pas pemirsa Tinggal kita Kasih Taburan Bawang merah Di atasnya Biar rasanya Tambah Mantul Dan membuat Selera makan Kita Tambah Joss Lodah jacet Tahu sayuran Siap Di hidangkan Oke pemirsa Akhirnya Sampai disini Video aku Semoga Video aku Bermanfaat Terima kasih Terima kasih Thanks for Watching I love you Bye 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 Tahu Tahu Terima kasih telah menonton!